Pertualang Ini karena serai mengandung lima senyawa anti serangga Yaitu senyawa nitrogen, terpenoid, dan tiga senyawa penting lainnya Ada-ada saja kamu Gus, makanya jangan berlebihan, pakai secukupnya saja Yuk teman, kita lanjutkan petualangan Kondisi hutan yang sedikit terkena pancaran sinar matahari membuat nyamuk bebas berkembang dia Itu sebabnya berada di dalam hutan harus siap dengan gigitannya Apalagi jika tubuh kita sedang berkeringat Mempastikan nyamuk akan cepat mendekat Ini karena keringat manusia mengandung asam laktar Yaitu senyawa yang sangat disukai nyamuk Nah, ini dia yang kami cari akar urat atau yang biasa disebut tali hutan Teman, kami akan mengambil akar urat untuk membantu paman panen hasil kebun hari ini Akar urat hidup menumpang dan menjelar pada tumbuhan lain sebagai penopangnya Untuk mendapatkan cahaya sinar matahari Makanya untuk mendapatkan ukuran yang panjang Aku dan Haikal harus memotongnya dari atas Salah satu jenis tumbuhan hutan tropis ini sangat kuat Tuh, lihat Sampai bisa dipake untuk gelantungan alat arzan Hahaha Tapi kami tidak bisa terlalu lama bermain Kami harus segera membantu paman di kebun celel bar untuk lapere Baiklah, kita administration Jika melanggar turun Teman, kami memerlukan alat untuk menjelar Karena lingkar tangan kami lebih kecil dari lingkar pohon. Tapi dengan akar urat ini, kami bisa lebih mudah memanjat sampai ke aras. Ayo, hai, Kal. Sekarang giliranmu. Hati-hati ya, Kal. Pegangannya kuat. Lentap! Kalau begini, aku dan Haikal bisa membantu paman padin buahku ini. Teman, sekilas buahku ini sangat mirip dengan mangga. Perbedaan di antara keduanya terletak pada tekstur buah. Fajar, Haikal, bantu kumpulkan buahnya ke dalam keranjang ya. Dengan berbagi tugas begini, apapun tugasnya pasti lebih cepat selesai. Teman, sampai di sini dulu cerita si bolong lepung hari ini. Salam setahari, salam pocah petualang. Dadah! Selamat menikmati!